Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan, hari ini aman sangat kebetulan sekali Ada tanggal 28 Oktober Tanggal bersejarah, yaitu hari Sumpah Pemuda Dikatakan kebetulan karena pertemuan kami dari New World Dengan keluarga Bro Alvin Lim Kok ya pas benar gitu ya, kita gak kepikiran tadinya Dan ini ya mudah-mudahan menjadi lebih besar Nah padahal kesempatan ini Terus terang, Bu Iwon amat sangat mendukung Apa yang dilakukan oleh Bro Alvin Lim Yang berusaha menyampaikan kebenaran apa adanya Berusaha menyampaikan ke publik, ke pejabat, segala macam Apa adanya, tanpa harus khawatir akan dikerjain ini, kerjain itu, dan segala macam Termasuk juga, saya meyakini, kami Uwon meyakini Tidak akan ada transasional yang bisa menghentikan dia berbicara Dengan tawaran dana dan sebagainya Kami dari Uwon dengan ini mendukung sepenuhnya Dan kami merasa bangga dengan keluarga Bro Alvin Lim Terutama putrinya yang kami lihat di video Kate yang ada di sini Kenapa? Luar biasa Kate baru berusaha 15 tahun Usia yang pada kebanyakan di kita masih sibuk main gadget Enggak peduli lingkungan, enggak peduli apa Kami melihat di videonya bagaimana Kate pakai merah putih Ikat di kepalanya, tampil berbicara Kami berbangga dan kiranya Apa yang disampaikan dan ditampilkan Kate dalam hal ini Menjadi inspirasi contoh soal dan wajib diikuti oleh generasi muda Yang disebut dengan generasi milenium Yang lebih banyak sibuk perusahaan masing-masing Tidak mau tahu perusahaan yang lain Jadi sekali lagi kami sampaikan Lewat kesempatan ini Kami Uwi Word menyatakan Memberikan hubungan Dan merasa bangga Pada keluarga Alvin Lim Tentunya termasuk bro Alvin Lim Bangga karena punya anak perempuan Usia 15 tahun Sudah punya prinsip Jelah-jelah Tentunya Isi Anda juga Berperbesar di sini Nah, mari kita dengarkan Bagaimana Kate melihat dan menyikapi ini Dan qualitanya sederhana Urusannya apa sih anak 15 tahun itu campur begini-gini Begini kan, Kate tangkap Bapakku ini sekarang ditahan Aku bangga dengan Bapakku Karena Bapakku ini ditahan saatnya sedang menegangkan keadilan Bapakku, kenyataan bahwa sekarang Bapakku ditahan Ini berarti hukum-hukum aparat di luar sana sudah mulai gerah dengan Bapakku Mereka takut kebusukan dan keboblokan mereka terbongkar Jadi karena itu mereka menjeboskan Bapakku ke penjara Mereka takut kebenaran itu akan terbongkap Dan mari kita pahami Di jajaran pendegang hukum yang baik itu masih banyak Cuma nomad Yang baik gak bunyi Apalagi si Bapakku ini kan Jadi bisa dengar ya Ini empat kata saya nih Anda bisa dengar Riket bilang apa Dan kami juga mengatakan Justru bangga lah Punya ayah seperti itu Bro al-fimli Bangga punya anak Keluarga seperti ini Nah ini pesan untuk generasi muda Bagaimana Anda Mestinya malu Kalau Anda Cuma sibuk urusan Anak-anak yang soko Cari kebenaran Milenium Gak perlu tahu Pak ini Pusin Segala macam urusan Main gadget Dengan selama tidak mau tahu urusan lingkungan Tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Bahwa situasi sudah tidak baik-baik saja Mana mau tahu Ujung-ujungnya Kami hanya mengirimkan pesan ke publik Ini adalah contoh bukti Yang realnya Bagaimana BKI kayak baru bermain Dan dia menjadi sumbernya Untuk selalu berusaha Mengendalikan ke publik ini Agar nyender kepada Partai Komunis Cina Di luar sana Dan tergantung Dikendalikan oleh mereka Terus terhadap ya Jadi buat Kedua Altim Altim Lame Kami itu bangga Dan Anda gak sendiri Untuk keluarga juga Anda ganti Kami Wookie World Bersama Ket Ada komen lagi Silahkan Buat Yang lain Buat masyarakat Aku berharap Masyarakat yang lain Gak takut juga Buat menjuarakan kebenaran Jangan karena Kalian melihat Papa aku ditahan Karena dia sedang Menegakkan keadilan Kalian juga jadi takut Buat menegakkan keadilan Justru kalian harus Lebih berkoar-koar Dan lebih latang lagi Untuk menyerahkan kebenaran Seperti Papa aku Contohnya Dia walaupun Ditahan Sekarang Dia tidak stress Atau Depresi Apapun itu Justru dia Malah Makin Mentalnya itu Masih kuat Dia disana Tetap berjuang juga Jadi disini Kita juga harus berjuang Untuk Negara kita disini Saya berharap Kepada Bapak Jokowi Jika Anda mendengarkan ini Saya hanya ingin Bapak Jokowi Dicintai oleh masyarakat Masyarakat Banyak yang mencintai Bapak Jokowi Kalau Bapak Melihat komentar-komentar Di Youtube semuanya Pada mendukung Bapak Jokowi Banyak yang mendukung Untuk membebaskan Bapak Jokowi Jika Bapak Ingin dicintai Dan diapresiasi oleh masyarakat Lakukan sesuai Kehendam masyarakat Itu saja Terima kasih Buat kita semua Ke 15 tahun Bisa berbicara Seperti itu Berangkat dari prinsip Atau nilai-nilai Itu yang jelas Kebenaran Tegakan kebenaran 15 tahun Bagaimana Anda yang lain Gerasi muda Yang muda barangkali 18-19 Masih sibuk Sendiri Urusan Gak mau tahu Urusan negara Bangsa Dan sebagainya Itu saja Pesan yang kita sampaikan Selagi Untuk berwarna Anda tidak sendiri Untuk keluarga Anda tidak sendiri Bu Iwot bersama Anda Bu Iwot Akan selalu Menjantai Anda Kita jalan Berbicara Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih.